Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudi Artanto 88 Tepat guna putra Kikuk kikuk Selamat malam buat pale-pale ku semua Selamat malam buat bule-bule ku semua Dimanapun panjalan berada ya le Saya doakan buat pale-pale dan bule-bule ku semua Yang selalu mengikuti dan menghasilkan Setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar saya Dan sukses selalu Amin ya Allah Dan semoga ya le Kita semua tetap dalam lindungan Allah Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Amin Nah Oke Malam hari ini ya Kita bakal nge-review Mobil yang kemarin sempat saya sampaikan Dimana ada mobil yang hari Eh kemarin ya Kemarin datang ada 2 volt 3 volt ranger harusnya ya XLS, XLS, XLS Yang satu sudah banyak modifikasinya Yang dua benar-benar masih standar Nah ini yang satu Sudah siap untuk di-review Makanya malam ini tuh Bakal tak reviewin buat pale-pale Karena kemarin kan sudah banyak yang tanya Mana mas yang baru datang Mana yang baru diambil Nah ini Alhamdulillah Mobilnya sudah disini Kebetulan Kalau Pak Le ingat Mobil ini juga dulu dari sini tuh sekitar Setahun yang lalu Kalau gak salah Saya baru mulai-mulai membuat Youtube itu Beliau sudah pesen sama saya Dan kebetulan Beliau yang punya kemarin Itu ganti tahun 6D Tahun 2016 Nah ini mobilnya sudah disini Kita lihat langsung kondisinya Ini belum ada yang tak ganti lah Ya pokoknya dari beliau Seperti ini belum ada yang tak lepas Belum ada yang tak apa-apa ini Nah kita lihat saja kondisi sekarang Siapa tahu nanti ada yang cocok Siapa tahu ada yang berminat Ini dia Mobilnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah Ford Ranger XLS ya Tahun 2012 Warna putih Kebetulan mobil ini full Stiker ya Stiker block full Depan belakang Full pokoknya Dan ada stiker ciri khas Trail beliau juga masih ada Mantep banget ya ini Ini keren banget Dan kebetulan mobil ini juga dulu Bekas Kalimantan Tapi sudah Di balik nama Jadi nopol E ya Majalingka Seperti itu Nih Nih kita lihat Kita bakal review Apa saja Barang yang nempel di mobil ini Bakal kita infoin Buat pale-pale Semua Siapa tahu Nanti ada yang cocok Siapa tahu ada yang berminat Yang pengen dipakai Untuk bawa trail Ini sudah Sangat ganteng sekali Apalagi warna hitam Seperti ini ya Joss Nah Buat pale-pale yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol merah Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Buat pale-pale yang belum follow IG saya Follow IG saya Atrudiantanto88 Langsung saja ya Kita review full ya Jadi Seperti yang saya sampaikan Mobil ini aslinya warna putih Hitam ini karena di stiker full ya Nah ini bentuknya masih T6 standar Ya Cuman grillnya ini sudah diganti ya Grillnya sudah pakai grill variasian Di sini ada lampunya juga ya Ini Ini lampunya bisa nyala ya Kalau yang ini Saya coba Nah Ya Grillnya ada lampunya Lampunya masih Bisa nyala Terus Sudah Pakai garnis juga ya Ini Garnis lampu Terus lampunya juga masih bagus Termasuk poklemnya juga masih bening banget ya Pajaknya masih baru Bulan 4 ya Ini pajaknya ya Ini Oke Terus kita lihat dari sisi sebelah kanan Sebelah kanan nih Vendernya Sudah dikasih yang model besar ya Model polos Cakep banget Pelek ring 20 Bannya 33 Ya Oke Nah ini besok yang saya ganti itu post-tap ya Karena ini universal Besok akan kita Ganti pakai post-tap yang aslinya Kalau sebelahnya masih standar Terus Talang airnya sudah lengkap ya Nih Nih Terus Rak juga sudah ada Oke Ini Sebelah sini juga Ya dari sisi bagian belakang Ini ada tambahan variasi stiker yang membuat mobil ini tuh Tambah berisi Jadi emang Variasi mobil item drop Itu kalau dikasih abu-abu ini hidup banget ya Lek ya Nih Kelihatan keren banget Nah ini Ada Rollbarnya juga Sebelum dulu itu ramai pakai grill Apa namanya Raptor Eh Wheel track Ini grill ini dulu sangat dominan sekali ya Eh ini grill Rollbar Itu Grill itu sangat dominan banget Dulu sangat jadi idola Nah ini Bagian belakang ya Ini bumper belakangnya pakai forest Terus sudah lengkap ya Ada garnish full body Karena emang mobil ini tuh Dulu pas waktu dari sini Pertama kali itu Mobil yang paling banyak Dimodifikasi tuh dulu mobil ini Ya Terus Kenapa kalau saya bilang Buat yang seneng nge-trill Ini sangat siap buat nge-trill Ini sudah disiapkan tempat ya Itu Itu bagian depan itu Sudah dibuatkan tempat Untuk ngebawain motor Nah Jadi kalau paling pengen nge-trill Itu udah ada dudukan bannya Sudah lengkap Itulah ya Itu sebelah Dari sisi bagian belakang Kondisinya seperti itu Ini sebelah kiri juga Hampir sama ya Kita lihat bagian dalam ya Oke Ini interiornya ya Kondisinya seperti ini Ya Nih Dalam udah ada double din Ya Double dinnya lengkap Ya Oke Sudah ada frame-nya lengkap banget Terus Handle transmisi juga masih bagus Cover jog-nya juga sudah ada Bagian belakang kasih lihat Nah ini Coba kita nyalakan mesinnya Bismillahirrahmanirrahim Nah Alus banget mesinnya Ya ini ya Taranya minim banget Coba kita gas Kikuk-kikuk Ini ya Bagian mesinnya Seperti ini Nah Kita lihat Untuk ruang mesinnya Dulu Ini Ini kondisi hidup Masih Alus banget mesinnya Alhamdulillah Ini Mobil yang Ready Siap Untuk diajak Ngetrail Jalan-jalan Ya Sesuai dengan Porsinya Seperti itu Oke Itu aja ya Review untuk mobil Ford Ranger XLS Yang sudah dimodifikasi Full ini Mobil ini kita buka dengan harga 192 juta Monggo buat Palaik-palaik yang berminat Bisa langsung telepon saya Di nomor 081 289 808 115 Jangan lupa like and subscribe Semangat tanpa sambat Vito Dino Vito Cerito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kikuk-kikuk Sub indo by broth3rmax Flihat